selamat datang kembali di channel ku ahim yete bersama disini dan di video kali ini kita bakal bermain class of clans lagi ya Nah sebelum kita lanjut videonya Bang Ahim pengen ucapin selamat Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriya guys ya buat temen-temen yang merayakan mohon maaf lahir dan batin mohon maaf jika Bahim banyak kesalahan-kesalahan guys ya Oke di video class of clans kali ini bahim bakalan ngebahas event terbaru di game class of clans guys ya yaitu event trop super lagi untuk kali ini roket balon temen-temen ya habis dibuff juga roket balonnya temen-temen cukup lumayan OP dan disini juga bahim bakalan ngebahas secara cepat buat menyelesaikan event tersebut Oke seperti biasa sebelum kita mulai guys ya yang belum like video ini silahkan di like terlebih dahulu dan yang belum subscribe channel Ahim yete jangan lupa dibantu subscribe terlebih dahulu guys ya semoga tahun ini kita bisa tembus 100.000 subscriber Oke tanpa berlama-lama langsung kita mulai aja guys ya let's go Nah Oke chief untuk eventnya kalian bisa lihat di pojok kiri bawah sini ya di gambar kalender ya kalender kayaknya kalian bisa klik ini aja nah ini yang paling di atas ya kan itu gegap gempita balon roket temen-temen ya ini bisa kalian buka aja di sini guys ya Nah oke untuk eventnya kurang lebih seperti ini ya hampir sama dengan event yang kemarin yang naga super ya kita disuruh kumpulin es balok lagi tuh es balok es batu lagi tahunnya kurang lebih seperti ini dan untuk cara penyelesaiannya ini juga cukup mudah juga ya guys ya itu kalian disuruh kumpulin tiga bintang buat mendapatkan es baloknya secara penuh guys ya apalagi kalau misalnya kalian menggunakan roket balon itu bakalan dikasih bonus tambahan ini ya es batu lagi temennya kurang lebih seperti itu dan nanti medalinya juga bisa kalian gunakan untuk ditukarkan dengan hadiah-hadiah guys ya oke untuk hadiah yang bakalan akan kalian dapatkan kurang lebih seperti ini guys ya kalian bisa lihat sendiri sama aja sih ya bentar kita lihat dulu untuk daftar hadiahnya ini apa ya bayi petah petah apaan guys ini apalagi nih goblibir aun kocah ya kan oke ini mineral-mineralnya sama aja kayaknya yang sama Dragon kemana iya sama aja guys ya lebih hampir sama temen-temen ya dengan event Dragon yang kemarin Super Dragon yang kemarin kalian guys ya oke terus untuk ininya sama ya untuk hadiahnya yang bisa kalian tukarkan disini kurang lebih seperti ini ya ya ini kebanyakan mineral-mineral yang bisa kalian tukarkan guys ya nggak ada ini nggak ada skin nggak ada ability hero guys ya cuman dapat mineral doang yang bisa kalian gunakan nantinya ya buat nge-push skill hero kalian guys ya Nah di sini kurang lebih seperti ini ya oke ini cukup lumayan murah kayaknya Iya lumayan guys bisa kalian tukarkan ya buat upgrade hero seperti itu gesya Hai Oke kayaknya lebih worth it yang ini paling atas paling um paling ini ya paling worth it kalian habiskan duluan buat medele kalian ya kalau misalnya udah enggak cukup baru kalian habiskan bagian bawah sini guys ya seperti itu untuk pembeliannya ini cuman bisa satu kali doang ya ini dua kali ini tiga kali dan dibawah ini bisa sembilan kali 15 kali wah banyak guys pokoknya kalian panen mineral disini guys ya buat upgrade skill hero nantinya oke kita lanjut lagi untuk cara cepat buat nyelesaikan nya temen-temen ya Nah untuk cara cepat buat nyelesaikan event ini kalian bisa pastinya klaim dulu yang ini yang pertama guys ya kalian mendapatkan 100 es batu disitu ya kan Nah setelah kalian klaim tadi es batunya langsung terbuka buat roket balonnya disini guys ya tuh kan oke seperti itu terus untuk roket balon tersendiri guys ya Nah untuk roket balon itu itu sebenarnya cuman bisa dibuka di th12 guys ya cuman untuk event kali ini bisa terbuka mulai dari th8 kalau nggak salah ya kalau nggak salah temennya kalau nggak salah itu th8 sampai th16 ya kurang lebih seperti itu jadi kalian disini bisa bikin drop balon super nakan bener guys bisa bikin narkot balon super nah ini dia kurang lebih seperti itu guys ya jadi untuk event kali ini bisa terbuka dari mulai dari th8 ya buat temen-temen yang pakai th8 kalian bisa komen aja di kolom komentar di bawah guys ya Apakah bener roket balon ini bisa terbuka di th8 juga kayak eh naga super kemarin oke nah terus untuk cara cepat buat nyelesaikan event ini ya yang pertama tadi udah ya kan terus yang kedua kalian bisa bus dulu pastinya ini ya guys eh barah kalian biar cepet buat pasukannya terus selanjutnya nantinya disini kalian bisa bikin pasukan sesuai dengan pasukan andalan kalian cuman disini kalian bisa tukar beberapa trop sekalian menggunakan roket balon guys ya bentar gini oke kita tukar pakai roket balon ini naganya kita kurangin satu aja ya kan kita tukar pakai roket roket balon satu pengen oke sisanya arser eh arser air seru aja ya oke kayak gitu namun ya jadi intinya disini eh kalian pakai pasukan andalan kalian aja yang paling kalian sukai dan yang paling jago menurut kalian guys ya cuman kalian tukar aja beberapa pasukan kalian buat ditukarkan dengan satu roket balon jadi untuk menyelesaikan event ini itu kalian dituntut untuk menggunakan roket balon juga guys ya cuman gak semua harus roket balon cukup satu aja bisa juga temen-temen ya buat menyelesaikannya itu buat lebih sempernya aja guys ya supaya kalian bisa meratakan base-base musuh dengan cepet guys ya jadi kalian pakai pasukan andalan kalian ditambah satu roket balon kurang lebih seperti itu guys ya nah ini kita tunggu dulu pasukannya masak semua guys ya oke kita skip dulu ya sampai sampai masak Oke untuk pasukannya disini kurang lebih seperti ini temen-temen ya untuk pasukan utamanya disini Mbak Ahim pakai Hawk Rider guys ya ditambah dengan satu roket balon guys ya buat menyelesaikan misi doang temen-temen ya ya dan disini kita bakal menyerang pakai akun TH9 ya untuk terus yang Mbak Ahim gunakan ya buat biar cepat buat ngeratain TH9 ya guys ya Oke selanjutnya kita langsung cari aja musuhnya guys ya oke di sini untuk base nya kurang lebih seperti ini ya ya usahakan kalau bisa kalian serang yang gampang-gampang aja buat kalian ratain guys ya contoh misalnya ini base base mati lumayan buat kalian serang guys ya mau di sini main skip aja cari yang agak susah-susah sedikit ya kan nah ini kayaknya boleh nih Oke kita serang ini aja nah disini untuk serangan kita kita bakalan coba eh nyerang dari sini aja kayaknya ya kita hancurin dulu bond tower nya pakai 3 lightning spell kayaknya cukup oke ini R defense nya juga sekalian oke terus disini ratunya kita bunuh aja pakai hero guys nah oke kayak gini oke nanti kita coba pancing dulu isinya apakah ada atau enggak kalau kita kita pakai Hawk Rider harusnya aman ya aman seharusnya kita ini ability aja barbar yang kuningnya kayak gini guys kita kasih link spell disini terus hoax nya sebar disini aja guys ya coq tuh aman harusnya teman ya aman aman ini spell kalau sini satu oke biar GG ini naganya terus ini aja deh trot oke soket balonnya soket balonnya soket balonnya sakit guys ini link spell taruh sini aja ya harusnya udah aman sih meskipun enggak turun link spell nah untuk strategi ini kita enggak perlu isi CC jadi kita bisa berhemat temennya mantap ini harusnya aman ya oke dan harusnya rata tiga bintang dengan sangat mudah tanpa pakai isi CC dan GG ya mantap nah untuk hadiahnya di sini kalian bisa lihat sendiri ya Nah di sini kita dapat 450s balok buat hadiah bintang tiga aja dan tambahan 225s balok karena kita pakai ini ya roket balon temennya kurang lebih seperti itu jadi 50% dari hadiah tiga bintangnya itu kita dapatkan karena pakai roket balon seperti itu ya kita kembali ke beranda terus kita buat lagi pasukannya guys ya kan Nah kita buat kayak gitu ya kan Oke nah selanjutnya disini kalau misalnya eh kalian udah mulai menyerang guys ya Nah di sini ada beberapa eh kok penuh ini guys ya kita skip dulu harusnya kalau misalnya ini udah terbuka kalian langsung kelem aja langsung guys ya supaya mempercepat pembuatan pasukan kalian ya kalau kalian misalnya klaim ini ya kalian bisa dapatkan 30% waktu lebih cepat guys ya dari biasanya untuk membuat pasukan sama waktu regen pahlawan kalian ya jadi bakalan mempercepat kalian buat menyelesaikan event kali ini Oke kurang lebih seperti itu guys ya untuk caranya cara gampangnya temennya temennya jadi yang pertama kalian harus klaim dulu di sini ya es baloknya terus kalian klaim eh roket balonnya di sini guys ya supaya bisa kalian gunakan selanjutnya untuk trop yang kalian gunakan kalian usahakan pakai pasukan andalan kalian ya pasukan utama kalian terus ditambahkan dengan satu roket balon aja itu udah cukup buat menyelesaikan misi kali ini seperti itu ya terus kalau udah kalian tinggal klaim-klaim aja nanti hadiahnya di sini usahakan di sini kalian bisa klaim ini juga dengan cepat ya pelaju latihan buat mempercepat penyelesaian pengerjaan pasukan kalian sama cooldown hero kalian ya Oke kurang lebih seperti itu nomornya untuk caranya eh jika kalian suka dengan video ini silahkan di like video ini bantu share ke temen-temen kalian dan jangan lupa bantu subscribe channel Ahim Ytb ya barang tambah semangat bikin kontennya sampai jumpa di video berikutnya bahagian pamit Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye